Soal nomor 6, air terjun setinggi 25 meter berarti diketahui H25 meter memiliki debit K sama dengan 48 meter pangkat 3 per sekon. Jika percepatan gravitas G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, daya yang dihasilkan air terjun itu berarti jika roh air adalah ini roh. Oke, roh sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3, yang ditanya itu daya. Oke, kita jawab. Nah, kalau ada ketinggian berarti ini energi potensial nanti ya, bisa kita jawab. Nah, rumus daya, dari daya dulu P, P itu kan W per T. Nah, W itu sama dengan delta E, ini kita anggap delta H ya. Jadi, W itu kan delta E per T kan. Nah, kita ganti delta E per T itu apa? M kali G kali delta H per T. Oke, nah disini ada masa jenis, berarti kita hubungkan ke masa jenis. Oke, masa jenis itu kan tambangnya roh ya. Rumusnya roh adalah M per P, berarti M sama dengan roh kali P. Oke, M sama dengan roh kali V, berarti roh kali V kali G kali delta H per T. Ini volume ya. Volume. Nah, volume per T itu sama dengan debit, jadinya roh kali G kali G kali delta H. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus. Oke, rohnya adalah seribu, G-nya 48, G-nya 10, delta H-nya 25. Berarti berapa nih? Kalikan aja semuanya lagi. Seribu kali 48, kali 10, kali 25. Nah, itu adalah 12 juta, ya. 12 juta Joule. Nah, masalahnya sekarang itu ada nggak di option 12 juta? Ada ya. Nah, ini harus kita ubah. Nah, giga. Kalau, apa namanya? 1 giga itu, dia pangkat 10, 9 ya, giga ya. Nah, 1 mega itu sama dengan 10 pangkat 6. Berarti yang cocoknya itu adalah ke, eh kok Joule, sorry, watt ya. Yadah, ya, watt. Berarti kita ubah ke megawatt ini ya. Berarti jadinya 12 kali 10 pangkat 6 watt ini kan. Berarti jadinya, apa namanya tuh? Berarti karena dia watt ke mega, berarti 12 kali 10 pangkat 6, dikali 10 pangkat 6. Berarti habis jadinya ya. Ini megawatt gitu ya. Ini 12, ini kan habis nih pangkatnya. Jadinya 12 kali 12 megawatt ya. Karena dia dari watt. Ini kalau dari gigawatt ke watt ini ya. Nah, ini megawatt ke watt gitu. Kalau kebalikannya berarti itu pangkatnya minus ya. Jadinya kalau kita buat di sini, 1 watt sama dengan 10 pangkat min 6 megawatt gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke. Jadi jawabannya, eh kok, jadi jawabannya apa nih? C ya, megawatt. 12 minuto. C.